Selamat pagi Bapak Ibu, Sudah Sudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga semua kita ada dalam keadaan yang baik serta dalam perlindungan Tuhan. Mengawali hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kita tapaki di hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat dalam kitab kejadian pasalnya yang pertama, ayat 24 sampai dengan 31. Firman Tuhan berkata, Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ke-enam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Sudah, Sudara yang diberkati oleh Tuhan, perihal manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah, Bisa jadi merupakan suatu hal yang sudah sering kita dengar. Namun, apakah artinya? Apakah itu berarti wajah manusia secara jasmani sama dengan Allah, atau bagaimana? Bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi ini, secara khusus di ayatnya yang ke-27, yang menyatakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di sini dengan jelas menegaskan bahwa kita sebagai manusia dijadikan menurut gambar Allah. Artinya, yang pertama, kita dianggap sebagai mahluk mulia yang secara khusus diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Hal inilah yang membedakan manusia dengan mahluk hidup atau ciptaan lainnya yang diciptakan Allah dengan berfirman. Yang kedua, segala sifat yang baik dari Allah diturunkan kepada manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi, segala sifat baik seperti pengasih, penyayang, cinta damai, dan lain sebagainya kita dapatkan dari Allah. Hanya saja dalam perkembangannya ketika manusia hadir di dunia, manusia menjadi pribadi yang sangat rentan untuk hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang diberkati oleh Tuhan di pagi ini kita diingatkan bersama. Bahwa ketika kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar Allah, maka yang menjadi tanggung jawab kita adalah mengembangkan segala sifat baik yang kita dapat dari Allah dan menjauhi dosa. Ketika hal tersebut kita lakukan dan kita menghayati keberadaan kita sebagai gambar Allah di tengah dunia ini, niscaya berkat Allah melimpah dan kita dipakai untuk menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan saat pagi ini kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami diciptakan segambar dengan rupa Allah. Maka mampukan kami supaya di sepanjang hari yang masih Tuhan percayakan, kami dapat mengembangkan segala sifat baik yang kami dapatkan dari Allah dan berjuang untuk menjauhi dosa. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan, di sepanjang hari ini kami boleh menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu, Sudah Sudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Ingatlah mari mengembangkan segala sifat baik yang kita dapat dari Allah dan berjuanglah untuk menjauhi dosa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.